Hai semuanya, di video kali ini Inspirasi Pagi akan membahas tentang 4 usaha tanaman yang cepat panen yang bisa untung minimal 300 ribu dalam seharinya Bahkan usaha nomor 2 bisa omset 1 miliar rupiah loh, menarik kan? Selanjutnya apa saja ide bisnisnya, tonton hingga selesai ya Jika seseorang ingin memulai bisnis, baik di bidang tanaman, sayuran, digital, atau bisnis online, peluangnya itu saat ini masih sangat besar Ambil contoh bisnis digital, terutama jika Anda itu tertarik membuat konten di Youtube Mendapatkan penghasilan hingga 10 juta per bulan melalui Youtube sangat mungkin untuk dicapai Buktinya channel Youtube kami Inspirasi Pagi yang punya lebih dari 160 ribu subscriber Telah berhasil menunjukkan bahwa membuat konten di platform ini bisa menghasilkan pendapatan yang sangat menghiurkan Nah bagi Anda yang ingin belajar membuat konten di Youtube secara privat Anda bisa menghentikan video ini sejenak dan menghubungi kami melalui Whatsapp Kami siap membimbing Anda secara khusus, secara privat agar Anda bisa juga menghasilkan penghasilan dari Youtube Nah buat kamu yang bingung mau usaha apa, di video ini kami jelaskan 4 usaha tanaman yang cepat panen yang bisa untung minimal 300 ribu dalam seharinya Mari kita mulai Ide usaha yang pertama adalah dengan usaha budidaya terong Nah ini menarik Budidaya terong seringkali dianggap sebelah mata Namun kalau dikelola secara profesional, usaha ini bisa memberikan penghasilan yang sangat menguntungkan Salah satu contoh suksesnya adalah Bapak Kamal Seorang petani terong dari Sukabumi yang berhasil meraih penghasilan hingga 200 juta rupiah dalam 1 kali panen Bapak Kamal memilih menanam terong varietas Yuvita Yang ia puji karena berbagai keunggulannya Seperti tahan terhadap virus dan layu, ukuran buah yang lebih panjang dan keras, hasil produksi yang tinggi, dan waktu panen yang cepat Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, budidaya terong ini menunjukkan potensi besar bagi siapa saja yang ingin menggelutinya Dirinya menanam terong di lahan seluas 1 hektare dengan perawatan rutin mengobati tanamannya dan juga pupuk yang minimal Selanjutnya mengenai penyiraman cukup dilakukan 5 hari sekali Untuk modelnya dengan 20 ribu batang itu hampir 100 juta rupiah Selanjutnya dengan perhitungan yang detail, dengan 3 buah tiap pohonnya dirinya menghasilkan omset 200 juta rupiah Sehingga profitnya itu ya 100% gitu, luar biasa kan Tips dari Bapak Kamal, kalau ingin hasil panennya dapat harga yang bagus harus dilihat timing atau waktu ketika menanam Kalau lagi mau musim panen jengkol atau petai, mendingan jangan buru-buru menanam tanaman terong Karena sangat berpengaruh sama harga jual terong kita nantinya Kayak Bapak Kamal ini bisa merup 200 juta rupiah setiap kali masa panen itu karena timing menanamnya itu ya sangat dia perhatikan gitu Sehingga bisa mendapatkan harga jual yang lumayan tinggi Jadi melihat potensi budidaya terong yang sangat menjanjikan, kamu juga bisa terjun membudidayakan tanaman ini karena peluangnya masih sangat oke untuk ditekuni Nah selanjutnya untuk ide usaha yang kedua adalah dengan usaha budidaya cabai rawit Salah satu contoh sukses di bidang budidaya cabai rawit adalah Ajis Yepi, yaitu seorang pengusaha dari Tasik Malaya, Jawa Barat Dari usaha budidaya cabai rawitnya, ia berhasil merauk penghasilan miliaran rupiah hanya dalam satu periode panen Prestasi yang luar biasa bukan? Ajis mulai usahanya hanya dengan lahan seluas 140 matat persegi Nah keolatan dan strategi yang ia terapkan membuktikan bahwa lahan yang relatif kecil pun bisa menghasilkan keuntungan yang besar jika dikelola dengan baik dan maksimal Saat itu hanya dengan 300 pohon saja dan rata-rata itu bisa menjual di harga minimal 35 ribu itu per kilogramnya Untuk masa panenya seminggu 2 kali selama 8 bulan, jadi selama 8 bulan ya terus memanen seminggu 2 kali dan itu nggak putus gitu Dan sekarang dirinya menanam cabai rawit di lahan seluas 2 hektare yang bisa produksi 30 ribu kilogram cabai Dan dengan harga 35 ribu saja berarti kan penghasilannya 35 ribu kali 30 ribu sama dengan 1 miliar 50 juta rupiah kan 1 miliar lebih, jadi ya penghasilannya ya sangat luar biasa gitu Itu padahal kalau harga per kilogramnya 35 ribu saja, belum kalau harga per kilogramnya 50 ribu atau bahkan 70 ribu penghasilannya ya pasti lebih luar biasa lagi gitu Menariknya Mas Ajis ini mengembangkan usahanya ini tanpa modal, dalam artian tanpa modal uang ya Karena dirinya itu mencari investor dan dirinya melakukan bagi hasil dengan investornya Jadi modal utama sebenarnya bukan modal uang, melainkan modal kepercayaan Hal ini luar biasa penting karena kemampuan kita sebagai pengusaha untuk membangun kepercayaan Membuat orang yakin dan tertarik untuk berinvestasi dalam usaha kita Dan itu sesuatu yang sangat berharga gitu Jika modal berasal dari investor, itu ada keuntungan tersendiri Kita itu tidak terbebani oleh angsuran Seperti jika pinjaman itu berasal dari bank Dengan modal kepercayaan kita juga membangun fondasi relasi yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam bisnis Mas Ajis ini juga mengatakan kalau sudah berpengalaman jatuh bangun menjalani usaha budidaya capi ini Menurutnya terjatuh atau bangkrut itu bukanlah suatu akhir Tapi bangkrut merupakan proses bagian dari usaha kita Yang terpenting jangan kehilangan kreativitas dalam diri Karena kreativitaslah yang membuat kita bangkit dan maju Terbukti kan Mas Ajis yang bisa selalu bangkit dan bisa merop miliaran di setiap periode masa panen Jadi melihat peluangnya yang masih menjanjikan, kamu juga bisa menekuni usaha budidaya tanaman cabi Karena permintaannya ya sangat tinggi sehingga sangat menguntungkan Nah selanjutnya untuk ide usaha yang ketiga adalah dengan usaha budidaya tomat Nah ini menarik Usaha budidaya tomat sejak dulu hingga sekarang tetap menjadi pilihan yang menjanjikan untuk dijalani Dengan menekuni budidaya tomat, potensi penghasilan yang bisa diperoleh mencapai puluhan juta rupiah Menjadikannya peluang bisnis yang sangat menguntungkan dan layak untuk dipertimbangkan Nah salah satu yang cukup berhasil menekuni usaha budidaya tomat adalah ini nih Yang bisa merop omset puluhan juta rupiah dalam sebulannya Dia adalah Mas Kenok dari Pring Sewul Lampung yang menurutnya peluang menanam sayuran terlebih lagi tanaman tomat itu lebih menguntungkan dibanding menanam padi Istilahnya itu lebih cepat dapat duitnya lah gitu katanya Soalnya kalau menanam tomat itu dirinya bilang kalau 3 bulan saja itu udah bisa panen gitu Tapi juga ada beberapa catatan yang harus diketahui yaitu harus mengetahui tekstur tanah Jadi harus mengukur pH minimal 7-8 baru bisa menanam tomat Selanjutnya perawatannya juga nggak bisa diremain karena perawatan memang harus telaten dan juga jeli Kalau untuk memumpukan dirinya pakai pupuk NPK 16-16 ditambah juga dengan kalsium dan juga trigo derma Selanjutnya mengenai pupuk dasar dirinya menggunakan pupuk kandang yaitu kohai sapi serta kohai kambing Jadi di fermentasi dulu gitu Dirinya juga mengungkapkan kalau menjadi petani tomat itu membuatnya merasa lebih santai dan nyaman Berbeda dengan pekerjaan seperti PNS yang seringkali terikat oleh jadwal yang ketat Menjadi petani memberikan kebebasan dalam mengatur waktu kerja apakah mau mulai bekerja pagi, siang, ataupun sore Selain itu dari sisi penghasilan, budidaya tomat juga terbukti menguntungkan dan bisa bersaing dengan penghasilan dari seorang PNS Bagi yang menghargai kebebasan dan fleksibilitas, profesi petani tomat bisa menjadi pilihan yang sangat memuaskan Jadi melihat potensinya yang masih menjanjikan, kamu juga bisa menekuni usaha budidaya tomat ini karena memang sangat menguntungkan Nah selanjutnya untuk ide usaha yang keempat adalah dengan usaha budidaya jahe Budidaya jahe ini memiliki potensi yang sangat besar terutama karena jahe itu dikenal luas akan manfaat kesehatannya Selain itu dengan serius menekuni usaha budidaya jahe, penghasilan yang bisa diperoleh juga sangat menjanjikan dan tidak boleh dipandang sebelah mata Nah salah satu yang cukup berhasil menekuni usaha budidaya jahe ini adalah ini Yang budidaya jahe yang bisa meraup keuntungan puluhan juta rupiah Dia adalah Haryanto, warga desa Weisari, Kecamatan Nalar, Kabupaten Lampung Selatan Yang membudidayakan tanaman jahe dengan media polybag di pekarangan rumahnya Bapak Haryanto ini mengatakan kalau ide membudidayakan jahe dengan media polybag itu berawal dari menanam yang hanya 600 jahe saja Kemudian karena ternyata keuntungannya itu cukup besar Dirinya itu menambahkan tanamannya lebih banyak lagi hingga menanam 2000 polybag jahe Dirinya menambahkan kalau menanam jahe dengan media polybag itu tidaklah sulit Keunggulan lainnya itu dari segi perawatannya itu tergolong mudah dan cukup sederhana Untuk panennya sendiri 8 bulan dari mulai awal menanam Dan selanjutnya kalau ditanya alasan utama Bapak Haryanto ini menanam budidaya jahe adalah stabilitas harga jahe Yang menurut dirinya itu sangat stabil dan jarang mengalami penurunan Saat ini saja harga jahe mencapai di harga Rp35.000 itu per kilogramnya Jadi keunggulan yang membuat lebih menarik dibanding tanaman lain ya harganya itu sangat stabil gitu Kalau tanaman lain kan mudah naik turun gitu Nah dengan kondisi inilah tidak mengherankan kalau Bapak Haryanto mampu meraih penghasilan hingga Rp70.000.000 dalam 1 kali panen Atau selama 8 bulan masa tanam Dari segi penghasilan budidaya jahe ya jelas menawarkan peluang yang sangat luar biasa gitu Jadi melihat potensi budidaya jahe yang masih menjanjikan Usaha ini masih menjadi pilihan yang layak untuk kamu tekuni Oke demikian video ini subscribe biar tahu kalau ada video yang terbaru Oke terima kasih